Di tahun 2022 ini, banyak sekali event dan turnamen yang diadakan. Siapa saja tim-tim terbaik Mobile Legends Indonesia yang meraih prestasi terpenuhnya tahun ini? Yuk, mari kita bahas. Pertama, RRQ Hoshi. Tim RRQ sudah pasti masuk dalam tim Mobile Legends terbaik milik Indonesia. Bagaimana tidak? Tahun ini, RRQ berhasil meraih 3 prestasi dalam turnamen yang mereka ikuti. Yang pertama, berhasil menjadi juara pertama dalam ajang MPL Indonesia Season yang ke-9. Dimana mereka berhasil mengalahkan ONI Esports dengan skor 4-1. Juara MPL Indonesia Season yang ke-9, RRQ Hoshi! The King is back! Di tahun ini juga, RRQ berhasil meraih posisi runner-up pada ajang MSC. Karena mereka tidak berhasil mengalahkan tim RSG PH. Dan hanya berhasil mencetak 3 poin dari total 7 game yang dimainkan. Di tahun ini juga, RRQ menjadi runner-up MPL Indonesia Season yang ke-10. Dan keberhasilannya, membawa tim RRQ menjadi perwakilan Indonesia di ajang M4 World Championship 2023. Kedua, ONI Esports. Menjadi pemenang dalam MPL Season 10 dan juga runner-up MPL Indonesia Season yang ke-9. Sudah cukup membuktikan bahwa Sang Raja Langit ini layak menjadi salah satu tim terbaik yang dimiliki Indonesia. ONI Esports dalam keberhasilannya menjadi pemenang MPL Indonesia Season yang ke-10. Membawa tim Raja Langit ini menjadi perwakilan Indonesia bersama dengan RRQ Hoshi dalam ajang M4 World Championship 2023 yang bakal diadakan di Indonesia. Dan tidak diragukan lagi kalau ONI juga masuk dalam tim Mobile Legends terbaik karena prestasi yang berhasil diraihnya pada tahun ini. Ketiga, BGTron Esports. BGTron Esports masuk dalam salah satu tim Mobile Legends terbaik Indonesia karena beberapa turnamen yang berhasil mereka taklukan. BGTron berhasil menjadi juara dalam MDL tahun ini setelah berhasil mengalahkan EVOS Icon. Tidak hanya itu saja, tahun ini BGTron juga menjadi juara Piala Presiden Esports 2022. Dan dalam turnamen ini, BGTron bukan hanya menjadi pemenang utama di Piala Presiden Esports 2022. Tapi BGTron juga menjadi runner-up, yaitu tim Ion Beta. Hal ini terjadi karena BGTron Alpha dan juga Ion Beta berhasil mencapai Grand Final. Setelah keduanya berhasil mengalahkan tim RRQ Hoshi dan juga Senna. Keempat, EVOS Legends. Tentunya kita tidak akan lupa dengan tim Macan Putih yang satu ini. Karena tahun ini, EVOS berhasil menjadi juara internasional dalam ajang ISF 2022. Dengan mengalahkan tim terbaik dari Filipina, yaitu Blacklist International. Dan kita tahu, EVOS sempat terpuruk dengan hashtag 7 setelah tidak lolosnya mereka di ajang playoff MPL Indonesia season yang ke-10. Nah sekarang, waktunya EVOS untuk membalikkan keadaan dengan kemenangan-kemenangan yang akan mereka raih di turnamen-turnamen selanjutnya. So, itu dia empat tim Mobile Legends terbaik Indonesia di tahun ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya, tim Indonesia makin banyak yang berprestasi dan lebih banyak dari tahun ini. So, buat teman-teman, jangan lupa untuk terus tantengin konten Kaledoskop 2022 hanya di Revival TV.